Saya taruh lagi Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati Kalau perbuatan Ustadz Agustan ini adalah Perbuatan yang sangat tidak baik dan sangat tercelah oleh si Sampai jumpa lagi dengan saya Pendeta yang bisa mesenain dari kota Manado Saudara-saudaraku pada kesempatan ini saya akan menghadirkan Pembahasan menarik untuk kita simak bersama-sama Ada salah seorang toko agama saudara-saudaraku yang bergelar Ustadz Dan sedang viral di sosial media karena perbuatannya Dan sebelum saya lanjut Marilah kita saksikan cuplikan videonya berikut ini Kita taruh lagi Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat Kita sudah saksikan bersama-sama saudara-saudaraku Cuplikan video yang baru lewat dan saya akan memberikan tanggapan Kita tahu bersama bahwa Alkitab itu adalah kitab suci orang-orang Kristen Dan Alkitab itu adalah benda yang sangat sakral Bagi orang-orang Kristen Dan orang-orang Kristen atau kami orang-orang Kristen mengimani Bahwa di dalam Alkitab itu atau isi Alkitab itu adalah firman Tuhan Oleh sebab itu Alkitab ini adalah benda yang sangat sakral Bagi kami orang-orang Kristen karena itu adalah kitab suci kami Tetapi sangat disayangkan seperti yang sudah kita saksikan tadi saudara-saudaraku Hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang toko agama Sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh seorang toko agama Seperti Ustadz Agustan Penjahat sekalipun tidak berani melakukan hal seperti itu Tetapi seorang toko agama seperti Ustadz Agustan Begitu berani melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral Tidak beretika Dan tidak mencerminkan seorang toko agama Tidak mencerminkan perbuatan dan karakter seorang toko agama Yang seharusnya dia menjadi panutan bagi umat-umatnya Mengapa orang-orang Kristen tidak melaporkan dia ke polisi saudara-saudaraku Mari kita lihat ayatnya Di dalam kitab Roma 12 ayat 19 Saya bacakan untuk kita semua Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut Pembalasan firman Tuhan Mengapa kami orang-orang Kristen tidak melaporkan Agustan ke polisi Orang-orang Kristen itu dilarang Membalas Karena apa? Pembalasan itu adalah hak Tuhan Dan marilah kita lihat apa yang terjadi selanjutnya Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati Ketika Alkitab ditaruh di pantai Ketika Alkitab ditaruh di pantai Saya katakan berpulang Yang tetap omdat gentleman Terlalu porsih lapan Yang memang terasa mau menemukan bagi Belum-bundi Kita paksa terus seneng kan Dari poli liranya Yang kakak mau denger Saya tidak enggak Dan saya bisa melihat Tapi saya sudah menangkati Agustan Waduh Yang juga Nanti Sudah Dinasiatnya istri Maka bagaimana terlalu denger Kau ternyata Kau ternyata juga berjalan Oh ini lagi rame, saya juga baru tahu videonya, ada video Pak Agus itu, bilang ada ini Bible terus, pokok ketukin, itu kapan itu Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu, waktu luar biasa itu. Ustadz Agustan itu memang melecehkan kitab suci orang-orang Kristen, dia menantang Alkitab. Kita lihat tadi saudara-saudara, Alkitab dia taruh di pantat. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Itu adalah pelecehan dan penghinaan terhadap kitab suci orang-orang Kristen, terhadap kitab suci agama Kristen saudara-saudaraku. Dan itu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang tokoh agama. Nah, melalui video saya ini, saya mengedukasi semua orang, saya mengedukasi semua orang serta memberikan pelajaran dan pencerahan kepada semua orang, tidak terkecuali baik tokoh agama maupun semua orang yang menyaksikan pemberitaan ini saudara-saudaraku. Jangan mencontohi apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan, karena itu hal yang sangat tidak baik, hal yang sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Jadi, saya mengedukasi semua orang, memperingatkan semua orang, memberikan pencerahan kepada semua orang, agar supaya jangan melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Ustadz Agustan, karena itu adalah gambaran orang yang sangat bodoh dan punya moral yang sangat rendah, saudara-saudaraku. Oke? Sekali lagi, saudara-saudaraku, saya mau sampaikan kepada semua orang, bahwa perbuatan Ustadz Agustan ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik dan sangat tercelah. Oleh sebab itu, kiranya ini menjadi pelajaran bagi semua orang, terutama kepada Ustadz-Ustadz Mualaf, yang sering melakukan hal yang sama, yaitu pelecehan dan penghinaan terhadap agama mereka sebelumnya, supaya ini menjadi pelajaran bagi mereka. Dan, berdakwala dengan baik, jadilah berkat bagi umat-umat muslim, agar supaya nama Anda baik dan Anda dihormati dan dihargai oleh semua orang. Demikianlah, apa yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu, haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!